Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Nd Entertainment nah teman-teman hari ini aku mau buat resep es yang bisa jadi temen di kalah weekend ya Nah buat teman-teman yang mau tahu caranya tonton video ini terus ya dan jangan lupa subscribe dan menyalakan tombol loncengnya nah ini yang aku lakukan pada video adalah merebus Hai sagu mutiara jadi aku rebus sagu mutiara ini dengan air dan aku tambahkan daun pandan biar lebih wangi ya teman-teman nah disini aku mau buat dua resep jadi ini sagu mutiara nya ada 200 gram ya teman-teman Nah ini dia hasilnya Nah langkah selanjutnya adalah memasak dua bungkus agar-agar warna hijau dengan 60 gram gula pasir dan ditambah dengan daun pandan ini eh komponnya dalam keadaan mati ya teman-teman kemudian ditambahkan dengan 1400 air kelapa kalau mau diban dibuat 700 air kelapa dan 700 air juga enggak papa kemudian aku tambahkan dengan pewarna hijau agar lebih kuat ya warnanya jangan lupa pewarna makanan kemudian ini kita masak sampai benar-benar mendidih karena makanan yang lebih matang itu pastinya akan lebih awet ya teman-teman nah buat teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya terima kasih nah ini dia perubahan ketika saat mendidih jangan lupa juga diaduk sesekali ya teman-teman nah ini sudah benar-benar mendidih kemudian matikan kompornya ya siapkan cetakan dan tuang ke cetakan kotak nah ini karena dua-dua resep jadi aku gunakan dua nampan nah seperti ini diamkan agar-agar sampai benar-benar settle kemudian potong dadu seperti yang aku lakukan di video ya oke teman-teman itu motongnya sih agak lambat seandainya bisa motong cepat kayak gini ya mungkin udah para ahli nah intinya kita potong dadu aja karena gunakan wadah yang segi empat seperti ini ya agar lebih memudahkan saat memotong Hai kemudian aku congkel sedikit-sedikit gitu agar jeli itu terkumpul dan lebih mudah saat nantinya ini akan diambil menggunakan sendok nah ini dia hasilnya teman-teman dua resep kemudian ini ada daging kelapa muda kemudian aku buat yang selanjutnya adalah agar-agar plain atau yang warna putih itu satu bungkus resepnya dengan gula 30 gram kemudian ada air putih 700 gram dan aku tambahkan dengan daun pandan lagi masak sampai benar-benar mendidih sebenarnya ini juga enggak harus dibuat juga kalau misalkan teman-teman itu menggunakan natada kuku nah lakukan hal yang sama seperti adonan yang warna hijau ketika sudah setel agar-agarnya kita potong-potong menjadi kita potong-potong dadu ya maksudnya nah setelah dipotong semuanya dadu aku congkel agar sama untuk memudahkan nantinya saat pengambilan menggunakan sendok ya karena itu agak lengket nah itu dia hasilnya teman-teman ini aku gunakan satu resep aja ya nah disini aku akan membuat kuahnya ini aku tuang satu bot satu kaleng susu evaporasi dan 6 saset susu kental manis nah disini yang aku buat itu setengah resep karena apa karena wadahku tidak cukup jadi teman-teman kalau misalkan buat dua resep yang awal aku buat ini gunakan dua kaleng Hai dua kaleng susu evaporasi dan satu kaleng susu kental manis ya Nah aduk sampai benar-benar tercampur kemudian Hai aku tambahkan disini dengan es batu Hai biar dia lebih dingin karena aku mau cepet dingin gitu tapi kalau temen-temen nggak mau nggak apa-apa nah ini disini aku tambahkan dengan pasta pandan secukupnya ya sampai dari warnanya yang kayak creamy gitu langsung menjadi kayak hijau muda gitu jadi warnanya lebih menarik dan menambah rasa terpandangnya lebih kuat tentunya ya Nah kayak gini nih teman-teman jadi kemungkinan itu aku gunakan dua sampai tiga tetes ya Nah ini dia teman-teman bahan-bahannya sudah aku siapin semua karena ini aku aku mau buat di kotak ini kotak yang gunakan 300 mili ya jadi tinggal masukin aja semua bahannya mulai dari sagu mutiara nya kelapanya agar-agar hijau dan agar-agar yang putih ya di sini aku gunakan 3 sendok agar-agar hijau 2 sendok agar-agar putih kemudian tambahkan kelapa dan satu setengah sendok sagu mutiara resep ini cocok banget buat teman-teman yang akan jualan jadi ini salah satu ide jualan juga ya kalau bulan ramadhan pasti banyak banget peminatnya kan enggak bulan ramadhan sebenarnya ini es dari Thailand yang enak banget sih karena kan tidak ada santan ya jadi piur semuanya susu jadi enak banget dan creamy banget deh rasanya soalnya aku udah japrem ya guys tadi nah ini aku kuahnya gunakan 2,5 sendok cup yang kecil cuman kalau mau banyak lagi ya udah pakai 3 sendok nggak apa-apa Nah setelah aku kasih dan aku tuang kuahnya jangan lupa ditambahkan juga dengan parutan keju yang udah aku siapin itu ya guys ya ampun timbanganku masuk ke dalam frame video guys sorry ya Nah ini karena biar lebih cair dan lebih cepet dingin aku tambahkan dua blok es batu sebenarnya bisa aja sih ditaruh di dalam kulkas gitu ini cenderung resep ini cenderung itu manis dan creamy banget jadi buat teman-teman yang mungkin enggak terlalu suka manis ya bisa aja sih ditambahin nanti es batunya agak banyakan sama air dingin juga nggak apa-apa Nah ini dia ini dua resep jadinya 24 pcs tin wall yang 300 miliar guys ini buat hitungan-hitungan harganya aku belum hitung nanti mungkin aku hitung di description box ya Nah Hai mohon maaf itu ada semut-semut yang berkeliaran itu semut hitam yang susah sekali aku singkirkan oke teman-teman jadi kurang estetik jadinya videonya Nah ini dia teman-teman ini baru aku cup sebanyak 10 buah nanti aku kasih tahu ya buat teman-teman hasil semuanya itu 24 pcs cuman empatnya itu udah masuk jatah prem ya jatah preman alias buat orang rumah nah ini dia semuanya 24 pcs ini cocok banget buat menu besok di week-end jadi jangan lupa buat teman-teman rekok di rumah ya dan tak aku di Instagram sekian untuk menu hari ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton semoga bermanfaat semoga ilmu nya diserap dengan baik jangan lupa tetap setia dan subscribe serta nyalakan tombol lonceng agar mendapat notifikasi setiap aku upload video Terima kasih jangan lupa like subscribe comment and share ke semua media sosial yang kalian punya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye-bye in the next video